Komjen Polistio Sigit Prabowo diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri pengganti Jenderal Idam Aziz. Setelah menjalani fit and proper test di DPR pada Rabu 20 Januari, hasilnya Komisi 3 DPR menyetujui pilihan Presiden Jokowi. Terkait hal tersebut, meskipun dibalik ceruji, Habib Redik Sihab memberi respons positif terhadap calon Kapolri baru. Dilansir oleh wartakotalev.com, proses penggantian Kapolri juga ditanggapi oleh Habib Redik Sihab yang tengah ditahan di rutan Bares Krimpolri. Melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar, Redik berharap proses penggantian Kapolri dari Jenderal Idam Aziz ke Listio Sigit berjalan dengan lancar. Seperti diketahui, Komisi 3 DPR RI secara sah telah memutuskan untuk menyetujui bahwa Komjen Polistio Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25. Dalam jabatannya tersebut, Listio akan menggantikan Kapolri Jenderal Idam Aziz. Keputusan itu diambil setelah Komisi 3 DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap Komjen Listio Sigit pada Rabu 20 Januari kemarin di Komplek Parlemen Jakarta. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri mengatakan setelah melakukan fit and proper test serta mendengarkan pendapat akhir dari semua fraksi, maka diputuskan secara mufakat menyetujui usulan Presiden mengenai calon Kapolri. Ia juga mengatakan bahwa hasil keputusan fit and proper test ini akan dibawa dalam rapat paripurna DPR RI terdekat dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!